Salam, selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Kristus, puji syukur saat ini kami boleh kembali mengikuti program Mari Baca Alkitab sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak kami yang dari surga puji syukur terima kasih Bapak atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari walaupun kami sibuk saat ini kami tidak bersirahat kami boleh diberi kembali kesempatan membaca firmanmu. Bila Tuhan dengan kuasa roh kudusmu boleh mengurapi kami sehingga kami boleh mengerti akan sabdamu dan boleh menjadi pegangan wujud kami. Berkati juga untuk pendeta Utomo yang akan mengurahkan firmanmu berkati dia urapi dengan roh kuasa mu yang kudus sehingga apa yang diurahkan boleh dimengerti oleh kami sehingga hidupan kami boleh dimuliakan dan selalu memuliakan nama Tuhan sehingga menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam namamu kami pohonkan doa ini. Amin. Tema bacaan kita hari ini adalah kehidupan yang sibuk. Ayat bacaan diambil dari Matius pasal 6 ayat 1 sampai 34 yang berbunyi demikian. Ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka karena jika demikian kamu tidak boleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya tetapi jika engkau memberi sedekah janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Danlah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa janganlah berdoa seperti orang munafik mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya tetapi jika engkau berdoa maksudlah ke dalam kamarmu tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagipula dalam doamu itu janganlah kamu bertelit-telit seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapak kami yang ada di surga diguduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kondakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengamuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah murah mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air matanya seperti orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa. Melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengembangkan harta di bumi, di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga, di surga ngengat dan kerat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah perita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Karena itu aku berkata kepadamu, Janganlah khawatir akan hidupmu akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu akan apa yang hendak kami pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal di dalam lumbung namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih melih burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan esok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dauluk kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Jadi kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah sahabat Tuhan disyukur kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan ada kisah singkat berikut ini. Bapak tidak mengerti. Jesse mengaku kepada gembala pemudanya. Saya terlalu sibuk. Saya tidak punya waktu untuk membaca Alkitab dan berdoa. Karena saya bekerja. Saya mempunyai kegiatan main baseball dan lain sebagainya. Apa yang harus saya lakukan? Kenyataannya Jesse tidak pernah mendengar tentang kehidupan yang sibuk. Taukah kita bahwa kata puasa terdapat dalam 13 kitab di Alkitab? Yesus sendiri berbicara tentang puasa dalam Injil Matius 6 ayat 16-18. Karena puasa itu penting bagi orang Kristen. Mengapa tidak lebih sering kita mendengar tentang hal itu? Jawabannya cukup sederhana. Seperti Jesse, banyak orang Kristen yang tidak mengerti apa arti kehidupan yang sibuk. Puasa adalah menyerahkan sesuatu yang kita nikmati agar kita dapat memberi lebih banyak waktu bersekutu dengan Tuhan. Karena kebanyakan dari kita makan paling sedikit 3 kali sehari. Banyak orang berpikir puasa itu melewati 1 kali makan. Namun menghindari makan hanyalah salah satu cara berpuasa. Saudara yang dikasih Tuhan, ada juga jenis puasa yang lain. Misalnya, Jesse suka menonton TV setiap malam sesudah kesibukan kesehariannya. Gembala pemuda menyarankan agar ia menggunakan waktu itu untuk bersekutu dengan Tuhan. Jesse setuju dan segera mulai puasa tidak nonton televisi. Suatu kelompok pemuda memutuskan untuk berdoa bagi gereja mereka. Mereka bertemu setengah jam sebelum ibadah dimulai. Karena itu mereka perlu bangun setengah jam lebih awal untuk melakukannya. Mereka berpuasa tidur. Apa yang perlu kita korbankan dalam jadwal padat kita agar kita dapat bersekutu dengan Tuhan? Renungkanlah. Amin. Bapak yang baik kami bersyukur ketika kami diingatkan seringkali kami merasa sibuk untuk bersekutu dengan Tuhan. Kami merasa tidak punya waktu ketika kami dipanggil untuk melayani. Kami merasa bahwa kehidupan kami sudah begitu penat. Sehingga tidak ada lagi ruang bagi kami untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya Tuhan malam ini kami diingatkan bahwa waktu adalah milik Tuhan. Waktu adalah anugerah Tuhan. Sudah sepantasnya dan sepatutnya ketika kami menggunakan waktu kami untuk kemuliaan Tuhan. Berikanlah kami hikmat untuk menyeimbangkan antara pekerjaan, keluarga, pelayanan, segala kesibukan yang padat sekalipun. Kami punya hati untuk memberikan waktu untuk kami bersekutu dengan Tuhan. Berkati kami semua Tuhan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan 24 jam sehari Tuhan memberikan kepada kita. 24 jam itu kiranya ada waktu-waktu khusus, waktu-waktu spesial yang memang kita luangkan. Untuk bersekutu dengan Tuhan untuk melayani gereja Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih telah menonton!